Acara selanjutnya adalah Plenary Session dengan topik pendekatan terkini manajemen gangguan jiwa yang lazim di masyarakat oleh dua pembicara kita, yaitu pembicara pertama yang terhormat Kolonel CKM Dr. Bagusulistio Budi, spesialis kedokteran jiwa MKES, yang akan membawakan materi mengenai gangguan ansietas dan depresi, bukan cemas dan depresi yang biasa, bagaimana membedakannya, proses screening dan diagnosis cepat, pembicara kedua yang terhormat Dr. Justina Evitya Suwati, spesialis kedokteran jiwa, yang akan membawakan materi mengenai terapi gangguan ansietas dan depresi, cukupkah Formularium Nasional menjawab semua kebutuhan. Acara Plenary Session ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Ida Ayupusuma Warudani, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ida Ayupusuma Wardani, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars, menempuh pendidikan S1 dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan studi pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit di FKM UI. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar konsultan di tahun 2019. Tidak hanya itu, dari tahun 2018 hingga saat ini, beliau sedang melanjutkan studi S3 ilmu kedokteran biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saat ini beliau bekerja sebagai staff Departemen KSM Ilmu Kedokteran JURS Upisanglah, kemudian staff pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, anggota pengurus pusat PDSKJI, kemudian menjabat juga sebagai bendahara PDSKJI Cabang Denpasar, kemudian anggota Ikatan Dokter Indonesia Denpasar, dan juga bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di RS Bali Royal Denpasar. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Nadia, atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu dan sehat selalu. Om swastiastu. Pada hari ini, saya sebagai moderator dari Plenary Session, ada dua pembicara yang akan mempresentasikan topik-topik yang cukup hangat, dan beliau adalah juga guru-guru serta senior saya. Mohon kurikulum VT-nya untuk ditampilkan. Yang pertama adalah kolonel CKM, Dr. Bagus Sulistio Budi, psikiater, magister kesehatan. Tolong ditampilkan kurikulum VT, Dr. Bagus Sulistio. Bisa dibesarkan ya. Maaf, maaf. Dr. Bagus Sulistio adalah dokter umum pada FKUNS, kemudian dokter spesialis psikiatri di UNS juga, dan S2 magister kesehatan di Fakultas Paskasarjana, dan juga S3 di Fakultas UNS. Dan riwayat jabatannya banyak sekali, yaitu dokter senior, serta keanggotaannya. Jadi, waktu saya berikan kepada kolonel CKM, Dr. Bagus Sulistio Budi, SPKJM, dengan topik adalah gangguan ansietas dan depresi, bukan cemas dan depresi biasa, bagaimana membedakannya proses screening dan diagnosa cepat. Saya berikan waktu 20-20 menit, Dr. Bagus. Saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Ida. Tapi saya kok belum bisa share screen ya, Adi ya? Mohon, Panitia. Panitia agar saya bisa share screen. Bisa membantu. Sampun, dokter. Sampun, co-host. Baik, baik. Saya share screen ya. Jadi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya diminta membawakan materi dengan judulnya adalah Gangguan ansietas dan depresi, tapi ada tambahannya. Bukan cemas dan depresi biasa. Kemudian, bagaimana membedakannya proses cepat screening dan diagnosis. Terima kasih pada hari ini. Waktu saya berapa, dokter? 20 menit, Kak? 20 sampai 25 menit, dokter. Baik, terima kasih. Ya, secara cepat agenda kita, kita akan review sebentar tentang sebenarnya cemas dan depresi, ansietas dan depresi seperti apa. Apa sebenarnya yang ansietas dan depresi biasa itu, apakah memang kecelakaan, atau sebetulnya ansietas dan depresi itu adalah sesuatu di dasarnya lagi atau lebih terbagi lagi, lebih spesifik atau bagaimana. kemudian panduan diagnosis ansietas dan depresi, kemudian proses screening cepat dan diagnosis cepat itu bagaimana. Karena topik di saat ini sebetulnya adalah juga kelompok psikometri. Saya mewakili dari kelompok studi psikometri, sehingga nanti bagaimana ada trik atau bagaimana ada cara, bagaimana ada questionnaire menggunakan psikometri yang bisa kita pakai untuk membantu proses mengenali tentang ansietas dan depresi ini. Sebagai gambaran umum lagi, bahwa depresi adalah suatu kondisi alam perasaan yang ditandai dengan kesedihan yang lemah sangat, perasaan tidak berhati dan bersalah, menarik diri dari orang lain dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, nasar sesuai menurun, serta kesenangan yang biasa dia lakukan secara umum. Kemudian, kejalaan depresi yang diketahui awam, rata-rata adalah keluhan-keluhan yang simple seperti ini dan itu kadang sering diabaikan. Seperti mudah lelah. Mudah lelah mungkin dianggap hal yang biasa, mudah capek, mudah lelah. Kemudian, keluhan-keluhan seperti sulit konsentrasi, tidak fokus, kadang orang kerja namanya juga tidak mudi katanya. Ini yang di awam sering dikeluhkan, di awam sering dikeluhkan, namun ini mereka tidak paham. Diangep hal yang biasa ketika orang mudah lelah, sulit konsentrasi, mudi, merasa sedih. Sedih itu sampai berapa lama mereka juga tidak mengerti, tidak karena kriteriannya mereka juga tidak tahu. Jadi, keluhan-keluhan ini, kejala-kejala ini diketahui awam itu antara sebetulnya mengerti banget sama enggak. Tetapi ini adalah bagian-bagian dari depresi. Kemudian, kelompok gangguan afektif, seperti kita ketahui, ada kelompok, ini ada di F3, ini ada kelompok manik, ada hipomania, ada mania, ada manik, kemudian ada kelompok bipolar, kebagiannya cukup banyak. Ada mania dan depresi, ada selang-seling, sembuh-sembunan, diantaranya kita sempat dengan bipolar, dan variasinya dari bipolar cukup banyak. Episode kininya, apa-apa kini? Hipomanik, manik, bahkan depresi, bahkan campuran, bahkan dalam kondisi remisi. Tetapi inilah. Selain itu juga ada gangguan depresi, episode depresif sendiri, kelompok gangguan afektif ini, yang kita lebih fokus tadi. Tapi perlu kita ingat, ternyata depresi juga ada di bipolar. Bipolar ini kita perlu hati-hati juga. Ketika kita juga, episode manik pertama kali juga, itu tidak mungkin terus-menerus juga. Mungkin juga pada saatnya dia akan turun. Jadi bisa juga berkembang jadi bipolar. Sedangkan episode depresif, kalau pertama kali terjadi, memang episode depresif. Bisa ringan, bisa sedang, berat tanpa kecala psikotik, maupun berat dengan kecala psikotik. Tetapi kalau ini, mungkin di klinik jarang sekali, kalau hal ini pertama kali terjadi. Yang paling sering justru adalah depresi berulang. Jadi pernah ada riwayat sebelumnya. Jadi antara episode ada sempurna sempurnanya. Jadi ternyata pernah mengalami sebelumnya, mengalami hal yang sama. Atau mungkin dengan kecala tingkat intensitas yang berbeda bisa saja. Tetapi riwayat depresi pernah ada. Inilah sebetulnya yang paling banyak terjadi di poliklinik. Kita mendiagnosis depresi, sebetulnya aslinya adalah depresi berulang. Juga gangguan aktif menetap lain, seperti ciklotimia, distimia. Ciklotimia ini tidak memenuhi dari seperti depresi. Ada depresi, tapi kurang otomanik dan sangat lama. Kemudian distimia juga sama. Afek depresinya lebih dari satu tahun. Tapi intensitasnya tidak memenuhi geritian depresi. Geritian-geritiannya begitu. Belum masuk ke depresi ini, tetapi gambaran-gambaran adalah gambaran depresi dan gangguan afektif lainnya. Kemudian gejala depresi, seperti ketahui, ada tiga A rata-rata. Ada afek depresi, kemudian ada anersia, ada anidonia. Jadi afek depresi, mengalulah kehilangan minat ini. Trias A dari trias depresi ini seringkali diberikan tambahan, gejala tambahan. Ada konsentrasi berkurang, bersediri berkurang, rasa bersalah, tidak berguna. Pandangan masa depan yang suram, ide-ide bunuh diri, tidur yang terganggu, kemudian nafsu makan yang kurang. Ini adalah gejala depresi yang kriteria ini ada, apabila ada gejala awal, ada mungkin tanda-tanda awal, kemudian oleh seorang tenaga, terutama psikologi, di dalam diagnostik seperti ini, inilah makanya kita bisa golongkan, ini memang gangguan afek depresi, nanti bisa kita kategorinya, apakah ringan, sedang, atau berat. Apakah ini muri punyanya depresi, ataukah juga ternyata adalah suatu perkembangan dari suatu penyakit, gangguan tertentu yang lebih berat, katalah di blok yang lebih tinggi, misalnya kelompok gangguan psikosis, misalnya ya, ini adalah gejala sisanya. Atau berkomorbid dengan gejala-gejala gangguan kondisi medik umum, terkait dengan fisik. Bisa banyak terjadi, gangguan-gangguan medik umum, terutama inflamasi yang berkepanjangan, itu adalah memberikan gambaran depresi, tapi adalah depresi-depresi yang mungkin penyebabnya adalah gangguan afektif organik. Gangguan kondisi medik umum, atau kondisi yang terjadi, atau sakit-sakit pronis yang berkepanjangan, itu bisa menyebabkan gambaran depresi. Deraja depresi ada beberapa tahap, yang dari yang ringan, tapi untuk diketahui ringan itu minimal, minimal satu gejala itu artinya tiga utama juga boleh. Kemudian depresi sedang juga minimal dua gejala utama plus gejala utama, artinya juga gejalanya tiga pun boleh. Tapi intinya bahwa untuk membedakannya ini, yang koin kedua adalah tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, kalau ringan, depresi sedang mengganggu pekerjaan sehari-hari, kemudian kalau yang berat, sama sekali tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi membedakannya lah di intensitasnya. Sedangkan kalau yang dengan gejala psikotik, tentunya adanya gangguan kategori depresi berat, ditambahkan ada beberapa gangguan-gangguan yang masuk kriteria psikotik, seperti adanya waham, halusinasi, stupor, depresi, dan tentunya gendaya berat yang terjadi itu memberikan gambaran bahwa itu adalah dengan gejala psikotik. Seperti kita ketahui, ada tiga, di mana RTA terganggu, kemudian ada gejala-gejala positif dan negatif, dan ada fungsi kehidupan sehari-hari yang cukup berat terganggu. Selanjutnya akan sedikit kami tambahkan bahwa nanti untuk membedakan antara gejala depresi, yang punya depresi asli, dengan yang tidak, tentunya ada gejala-gejala esensial. Gejala esensial adalah seperti di buku pendoman dalam diagnostik, kita ketahui tiap diagnosis dalam psikotik itu mempunyai gejala yang khas tiap diagnosisnya. Ada gejala umumnya, ada gejala khasnya, makanya karena yang kita angkat adalah gejala depresi, gejala esensial misalnya gangguan depresi, itu ada depresi hampir sepanjang hari, kemudian dari aktivitas normal, kemudian periode sedikitnya dua minggu, itu artinya gejala esensialnya. Selain itu misalnya kelompok bipolar satu, bipolar dua ini saya ambil dari DSM, salah satunya itu adalah mesti harus memenuhi kriteria gejala-gejala esensial dari depresi. Bipolar juga sama, ada bipolar seperti itu, kemudian skrotimik, ini gejala esensialnya, selain tentunya gejala umumnya ada. Distimia juga sama, ada apek depresi lebih dari setahun, dan saya tak memenuhi kriteria depresi. Kemudian ansietas sekarang, kita ansietas adalah dapat diartikan sebagai suatu respon perasaan yang tidak terkendali terhadap ansaman yang sumbernya tidak diketahui, internal atau samar-samar. Persisnya ada yang tidak tahu, nanti juga ada yang tahu. Kemudian gejala ansietas yang diketahui oleh awam rata-rata akan mengeluhkan beberapa kondisi-kondisi yang mengeluhkan suatu kegelisahan, adanya suatu kegelisahan. Ada yang tahu sebabnya, ada yang tidak tahu, tapi ada yang tahu, iya dan tidak, jadi samar-samar. Ini seringkali, dia tidak tahu kenapa dia kegelisahan, kenapa dia tidak nyaman. Kemudian ada yang gejala-gejala fisik, ada tangan berkeringat, gampang dedekkan, penuka merah, atau berkeringat dingin, akralnya dingin, itu keluhan-keluhan fisik yang sering muncul juga selain tadi gelisah. Ini oleh orang awam, kalau orang seperti ini, oh ini dia pencemas, rata-rata awam menyebutkan demikian. Ada yang, gejala yang ditimbulkan adalah di gastrointestinal, keluhannya lebih banyak, seperti sakit perut, mual, ya, dalam mual seperti ini, biasa keluhan-keluhannya adalah mulai dari kembu, mulai nyeri, mulas, kemudian, buang air besar ke belakang berkali-kali, gitu ya, ini juga, termasuk buang air kecil ya, berkali-kali, itu seringkali keluhan-keluhan yang ketika menghadapi sesuatu, orang menimbulkan sakit perut mual, inilah orang kadang mengetahui bahwa ini adalah gejala, mungkin mengalami suatu kecemasan. Ya, nanti perlu eksplorasi lebih lanjut, apakah itu betul-betul cemas, apakah betul-betul ini, apakah sakit perutnya itu hanya irritable bowel syndrome, gitu ya. Baik, kalau ini berlanjut, ternyata itu sudah ada sejadian mungkin masa remaja, kanan-anak, bahkan menetap setelah dewasa. Ya, memang perjalanannya memang gitu. Kemudian, kelompok F4 ini adalah sebelumnya kelompok gangguan neurotik, somatopom, dan gangguan terkait dengan stress ya. Jadi, gangguan ansietas ini kita pertama kelompokkan ke gangguan ansietas fobik, kita fobia ini ada banyak, ada nanti agoraphobia, ada fobia sosial, dan fobia khas terisolasi, atau fobia spesifik terhadap sesuatu. Jadi, agoraphobia ini seringkali menertai di mana kondisi-kondisi yang punya personality dulu sebelumnya, ada mungkin memang kelompok plaster C yang mencemas atau menghindar, ini agoraphobia akan ketakutan akan sesuatu terjadi pada dirinya, sehingga dia akan menghindari untuk keluar rumah, kepergian, atau keramaian. Kemudian ada fobia sosial, fobia sosial itu tidak suka menghindari terhadap point of attention atau menjadi pusat dari perhatian, biasanya menghindar. Kemudian ada fobia khas atau terisolasi, ini spesifik, misalnya entah binatang, entah cecah, entah keluar. Bahkan kondisi pandemi ini banyak orang itu takut, jangan-jangan aku kena COVID, jangan-jangan karena melihat pemberitaan dari semua atau keluarganya, akhirnya tiap tiga hari sekali minta pemeriksaan BCR misalnya. Itu jadi takut akan sakit sesuatu, takut akan sakit COVID, takut akan sakit A, takut ketular. Kita kategorikan kadang di nosofobia. Kemudian gangguan ansitas lainnya, ada gangguan panik tiga kali dalam sebulan, ini terjadinya suatu gangguan panik yang tak berbayar. Cemasnya biasanya adalah cemas antisipator terhadap segala sesuatu. Anda generalize ansitas disorder atau gangguan cemas penyeluruh enam bulan minimal, terus-menerus cemas otonomiknya kelihatan dan motoriknya juga. Kemudian juga ada campuran cemas dan depresi yang keduanya tak menonjol tetapi adanya campuran cemas dan depresi ini ada. Ada gangguan obsesi kompulsif. Jadi kita lihat bahwa kelompok ansitas ini sebetulnya nanti banyak. Makanya sebetulnya tiap diagnosis ini ada gejala esensialnya. Makanya tiap judul itu sebetulnya punya esensial. Makanya kalau nanti kita hanya menentukan suatu ansitas, ansitasnya itu belum spesifik. belum menentukan tapi memang kondisinya sangat dinamis dan bisa berubah. Termasuk gangguan obsesi kompulsif ini ada predominan pikiran obsesifnya, ada predominan tindakan kompulsifnya, ada campuran dari campuran pikiran dan tindakan itu tersebut dengan gangguan obsesi kompulsif. Kemudian selanjutnya ada gangguan terkait stress stress dan penyesuaiannya dari suatu stress syaratnya adalah stress yang katastropik yang terjadi di bawah 72 jam dari 24 jam sampai 72 jam disebut dengan reaksi stress akut. Kemudian kalau dalam 6 bulan adanya suatu peristiwa yang stress sornya tadi ada flashback ada merasa mengalaminya kembali. Nah ini juga tentunya kita sebut dengan PTSD. Kemudian kalau di atas 1 bulan sepatutnya sampai 6 bulan dengan stress sornya yang jelas tapi gejalanya ringan kita sebut dengan gangguan penyesuaian. Bisa cemas bisa depresi tapi tidak memiliki cemas dan depresi dan ini gejalanya adalah satu-satunya gejalanya ringan adalah gangguan penyesuaian. Kemudian gangguan disusiatif atau konversi ini juga termasuk ya kemudian gangguan somatoform ini cukup banyak ya jadi kelompok gangguan terkait cemas yang neurotik itu cukup banyak kalau kita mau jadi kalau kita hanya mendiagnosis cemas hanya kelompok depresi misalnya atau cemas belum tentu hanya itu tetapi ada ternyata mungkin penyertanya lebih spesifik lagi apa. Jadi gejala esensial seperti gejala panik masih ada serangan panik gangguan panik tanpa agorapobia ada serangan panik tidak dipergerakan diikuti rekodasi 1 atau B. Kalau gangguan panik dengan agorapobia seperti yang kedua tadi serangan panik yang tidak dipergerakan dengan ansietas berada suatu tempat yang sulit untuk melapatkan diri biasanya merasa dia di ujung tando merasa kalau ada apa-apa saya bagaimana ya kemudian gangguan panik dengan riwayat agorapobia kemudian ada fobia spesifik ya ternyata objek tertentu baik kemudian gejala esensialnya ini fobia sosial gangguan obsesi kompulsif juga tadi sudah saya singgung PTSD adanya flashback dan mimpi beristripa traumatik gangguan stres akut terhadap terpapar terhadap perlukaan yang serius ada generalization anxiety disorder ini ansietas berat dan kapal ter hampir sepanjang hari sedikitnya 6 bulan ya ini salah satunya gangguan ansietas dan depresi ada kalau di SM5 ada berbagai macam cara yang kalau depresif ada gangguan-gangguan ini ini pembagian yang baru ya kemudian di ANCT tadi sudah beberapa saya sebutkan ada panic ada agoraphobia ada GAD ya termasuk ada tambahan tentang penggunaan dari mungkin zat psioaktif ya atau dengan kondisi terapi medis lainnya ya ini sama di depresi juga ada ternyata gangguan semas dan depresi itu banyak juga dialami yang mungkin diawali dari sakit visi dulu dan setelah beberapa saat baru muncul sebetulnya apakah ini gangguan afektif organik atau bukan memang perlu pendalaman yang lebih mendalam apakah memang ada dasar dari sebelumnya yang pernah dialami itu perlu kita tangani lebih lanjut ya sekarang kita menginjaki instrumen beberapa instrumen mungkin sudah dikenal instrumen ansietas itu ARSA ada fast visual analog scale for ansieti ini ada jadi jenis-jenis termasuk sung self-rating ansieti ini banyak sekali tentang ansietas kemudian ada STA ini state rate ansieti inventory ada BI back ansieti inventory ini sudah kita banyak kita dengan beberapa skala likert kemudian ada 21 pertanyaan harus diisi oleh pasien misalnya kemudian ada instrumen depresi ada BDI ada DRS kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sama jadi perlu petelan karena skalanya skala likert misalnya untuk insum juga ada untuk PHQ juga ada depresi ini kemudian ada instrumen ini DAS juga ada depresi ansietis stress skill ini ada dimana berbagai dua-duanya itu untuk ansietis dan depresi dan yang jadi tujuh untuk depresi enam untuk ansietis dan lapannya untuk pertanyaan terkait stress ini DAS ini seringkali dipakai untuk penelitian-penelitian mahasiswa ini depresi ansietis stress skill yang soalnya ada 21 dan ini adalah yang isi adalah self rating step jadi dia ngasih rating tapi dianya sendiri oleh klien atau pasien tentunya pemilihan itu tentunya ada penilaian-penilaian yang terkait dengan instrumen ada yang diisi oleh pasien ada yang diisi oleh pemeriksa tentunya itu adalah pertimbangan sehingga alat ukur tersebut dibuat sedikit rupa dengan lengkap tertentu sedikit saya akan memperkenalkan ini sedikit tentang ada singkatan PIK A33 ini adalah pre-interview questionnaire ini soalnya itu ada 33 soal jawabannya adalah dikotom saja ya atau tidak untuk diketahui bahwa jumlah soalnya itu adalah berbagai masalah aspek domain konten kita konten karena instrumen ini bukan dibangun dari konstruk tetapi dari konten salah satunya adalah kalimat kata yang dikenal masyarakat yang terjemahan dari bahasa-bahasa yang tadi diagnosis esensial tadi jadi bukan kalau ini ada terus dikatakan ini jangguhannya seperti ini tidak ya pemahamannya nanti kalau kriteria diagnostik tentunya sesuai kriteria diagnostik makanya ini disebut PIK tadi pra-interview questionnaire dimana ini coba kita kenalkan bagaimana apakah esensi ini ada pada seseorang itu tidak mengerjakannya secara inventory atau dia self-test dengan secara singkat dia mengisi mungkin kita bisa pakai di setting poliklinik rawat jalan dia sambil nunggu daftar ngisi ketika dia masuk instrumen ini sudah dikerjakan dan sudah selesai dan hasilnya sudah di meja dokter langkah praktisnya sehingga sehingga ketika pertanyaan keluhan itu disesuaikan dengan apa yang dia gambarkan tersebut secara gambaran demikian ada 3 soal fatig lelah ada 20 ini gangguan jiwa ringan sampai sedang berarti ini banyak sekali tapi ini kan satu pertanyaan itu punya makna bisa di beberapa kali terkait dengan pertanyaan yang lainnya 11 di gangguan mood ada 7 di gangguan kecemasan ada 4 soal di sumati terkait psikis ada risiko bunuh diri satu ada gangguan tidur insomnia terlalu gini tidur itu satu ada gangguan terhadap psikoaktif itu satu ada halusinasi dengar satu agorafobia serangan panik ya masing-masing ya kemudian konsentrasi dan menjaga fokus kemudian rasa pesimis putus asa dayatan terlalu stres gangguan mental serius yang menjadi perhatian dan kejadian trauma yang berada di alam ya domainnya demikian ini tadi sama ya 20 soal gangguan jiwa ringan sedang sampai neurosis 11 soal gangguan mood 7 soal gangguan kecemasan 4 soal gangguan somatik terkait psikis ya 3 soal 3 soal fatig dan lelah 3 soal ini adalah memang bukan konstruk kembali lagi ini tapi dia itu kontennya ada ya kontennya ada meskipun tidak lengkap makanya nanti perlu kalau ada tanda-tanda dari kejadian yang mungkin yang dikeluhkan perlu nanti dalam wawancara adalah nanti di katalah di eksplor lebih lanjut lagi dikonfirmasi waktu melaksanakan pemeriksaan psikiatri ya ada soal satu soal terkait dengan yang risiko-risiko tadi mudiri gangguan tidur halusinasi agorapubias serangan panik kemampuan konsernal dan menjaga fokus nah nanti kalau sekarang ini ada yang mau ikut dan silahkan mau mencoba di link berikut ini silahkan bsbstripsikometri.org pika ini kalau mau pengen nyoba instrumen ini ini bisa ya saat ini bisa sedang on nanti masing-masing kalau mau isi betulan atau isi acak itu boleh tentang mencoba silahkan di link sebagai berikut ini bisa silahkan dikerjakan saja jadi harapan saya dengan adanya berbagai macam PIK seperti ini adalah bahwa kalau kita nanti dapat pasien depresi pasien cemas bukan hanya diakonosisnya depresi dan cemas saja tapi kita mencoba apakah itu hanya berhenti di situ ataukah memang dia lebih spesifik lagi kalau terkait dengan ansietasnya atau depresinya depresi dia punyanya depresi asli depresi atau depresi organik atau depresi yang memang perkembangan dari penyakit yang lain atau komorbid dengan yang lain juga jadi artinya bahwa secara singkat saya cuma mau menalkan ini saja kalau ini mungkin seperti SRQ yang ada yang 20 ada yang 29 ya hampir sebenarnya konsepnya sama tapi ini sudah langsung nanti bisa dilihat grafiknya ya silahkan kalau mau yang mau mencoba ini dicoba pakai handphone pun bisa sekarang isi saja hari ini dibuka nanti sampai jam 12 malam ini terbuka nah sebagai simpulan adalah psikometrik ini adalah membantu dalam pembesaran psikiatris secara mungkin cepat biasa umum itu membantu kalau dalam pembesaran psikiatris psikometrik kemudian psikometrik bisa juga digunakan untuk screening yang praktis karena mungkin waktu terbatas karena pasiennya yang banyak karena suatu kecepatan kemudian membantu menegakkan diagnosis seandainya itu instrumen untuk menegakkan diagnosis kemudian juga bisa melihat respon atau perkembangan dari suatu terapi dari perjalanan penyakit bisa dari di awal seperti apa setelah terapi selama terapi setelah terapi perkembangannya seperti apa kemudian aspek praktibilitas jadi penggunaan psikometrik ini baik untuk apapun tidak hanya untuk cemas dan depresi tentunya ini adalah dari sisi kecepatan dimana velocity ini sangat cepat jumlahnya yang sangat banyak apalagi juga variabilitasnya kalau di masyarakat sangat banyak inilah aspek praktibilitas penggunaan psikometrik ini sangat bagus untuk membantu pemeriksaan psikiatri kalau mana ada keterbatasan dalam kemudian komunikabilitas antar terapis antar penilai antar psikiater ketika kita memahami psikometri kita bisa dengan mudah bisa dengan gampang karena kita mempunyai bahasa yang relatif sama jadi komunikabilitas kita kalau kita bicara tentang psikometri tertentu oh teman sejabat juga tahu jadi memahaminya komunikabilitas antar terapis dengan milik cut off yang sudah kita sepakat tahu setara keilmuannya jadi kita bisa demikian yang saya sampaikan mohon maaf pas ya 25 terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih terima kasih